Intro Pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga Muhajir Effendi meminta semua pihak untuk mengambil hikmah setelah FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Menurut Muhajir, semua pihak harus segera melupakan kekecewaan dan bangkit untuk berusaha lebih keras. Muhajir juga berharap FIFA dapat membuat keputusan sebijak mungkin dan tidak ada sanksi bagi Indonesia. Muhajir mengatakan, di tanah air ada 70% penduduk penggemar sepak bola. Artinya, dari 270 juta warga Indonesia sebanyak 189 juta di antaranya merupakan penikmat sepak bola. Sebelumnya, FIFA resmi mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Bahkan, Indonesia pun terancam terkena sanksi. FIFA membuat keputusan soal membatalkan Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 setelah Presiden FIFA, Gianni Infantino, bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. FIFA mengungkapkan bahwa pihaknya bakal segera mengumumkan pengganti Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Dalam pernyataannya, FIFA menjelaskan bahwa Indonesia bakal menerima ancaman sanksi imbas dari penghapusan status sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 2023. Walau demikian, FIFA tetap berkomitmen membantu Indonesia dalam transformasi sepak bola usai tragedi kanjuruhan. Anggota tim FIFA akan terus hadir di Indonesia dalam beberapa bulan mendatang dan akan memberikan bantuan yang dibutuhkan kepada PSSI di bawah kepemimpinan Presiden Erik Thohir. Terima kasih telah menonton!